Intro Halo English Learners, welcome back with Nickyara Di video kali ini kita masih berbicara tentang model The Miss Model yang akan kita bahas kali ini adalah Will dan Wood Ketika kita berbicara tentang Will, pasti masih ada kaitannya dengan Future Tense Mempelajari Future Tense memang lebih mudah dibanding dengan Fastback Karena di dalam Future Tense kalian cukup menambahkan Will sebelum kita kerja Itu berarti bahwa kegiatan tersebut baru akan dihasilkan Will juga mempunyai saudara yaitu Wood Walaupun sama-sama memiliki arti akan Tetapi kalian harus berhati-hati ketika menggunakan keduanya Jangan sampai kalimat yang kalian buat menjadi berbeda arti hanya karena salah mengepatkan Penggunaan Will dan Wood memang tidak begitu mencolok Namun dapat menubah total arti dari kalimat tersebut Oke, don't waste your time, so look at this video Will dan Wood berarti akan Will terdapat dalam Future Tense yang kegiatannya ada di masa depan Will dalam kalimat positif, rumusnya subject plus will plus peguan plus objek Contohnya, she will go to London Dia perempuan akan pergi ke London Kita juga bisa mengubah will dalam kalimat negatif Rumusnya, she plus will plus not atau biasa kita singkat Won't plus peguan plus objek Contohnya, she will not go to London Dia perempuan tidak akan pergi ke London Will juga bisa kita tempatkan dalam kalimat integratif Will di dalam kalimat integratif menjadi request atau kalimat permintaan Yang simpatnya informal Contohnya apa? Will you help me? Akankah kamu membantu saya? Sedangkan would digunakan dalam past future atau future in the past Masa depan pada masa lalu Maksudnya, kita merencanakan suatu kegiatan Namun pada masa sekarang, kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan Jadi, ketika kita bilang would, kegiatan tersebut tidak jadi kita lakukan Atau kita hanya berlihat saja Dalam kalimat positif Wolf rumusnya Subject plus wolf plus peguan plus objek Contohnya, she will go to London But she is sick Dia perempuan akan pergi ke London Tetapi dia sakit Maksudnya, dia ingin pergi ke London Tapi ternyata sekarang dia sakit Jadi, dia membatalkan niatnya untuk pergi ke London Wolf dalam kalimat negatif Rumusnya subject plus wolf plus not Atau biasanya kita singkat wouldn't plus peguan plus objek Contohnya, she would not go to London But she is in London Dia perempuan tidak akan pergi ke London Tetapi dia di London sekarang Jadi, maksudnya Di lain waktu, pada masa lalu Dia bilang bahwa dia tidak akan pergi ke London Tapi nyatanya sekarang dia ada di London Oke, buat dalam kalimat interogatif Menjadi polite request Atau permintaan yang sopan Biasanya ini bersifat formal Contohnya apa? Would you help me? Akankah kamu membantu saya? Tadi penjelasan mengenai will dan would Walaupun sama-sama memiliki arti akan Namun, will digunakan pada masa depan Sedangkan would digunakan pada masa depan Di masa lalu Semoga bermanfaat And see ya, tata 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 Tata